Ingat, ini pemakaian masker yang salah, ini juga salah, dan ini juga salah. Lomba buat anak-anak berkebutuhan khusus, saya menilai ini sangat positif. Karena apa? Karena ini jangkauannya jauh lebih luas. Dari anak-anak di sekolah, langsung ke panitia penyelenggara. Karena tidak terbatas oleh kuota satu provinsi satu, itu pesertanya lumayan luar biasa. Kalau dibandingkan misalnya dengan kepesertaan yang ada di EPRS 2N, maka di AKEPDK ini dua kali lipatnya. Jadi tidak melalui jenjang hirarki dari sekolah kemudian ke daerah, kemudian ke tingkat provinsi, baru tingkat nasional. Tapi dengan adanya lomba yang sekarang ini, yang terbuka untuk umum, ini bagus sekali karena memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak yang ingin mencari pengalaman, ataupun yang berbakat, tapi tidak mendapatkan kesempatan. Dalam dua minggu pengumuman ini, sudah terjaring 700, kurang lebih 700 peserta. Indonesia tanah air peta, kulihat ibu bertiwi. Anak-anak IBK itu, terutama yang konon autis itu, katanya kan tidak bisa mengekspresikan diri atau ekspresinya pret. Tetapi saya melihat beberapa penampilan bisa mengekspresikan dirinya dengan penghayatan. Tak gental, lawan, banyaknya, 100 kali. Maju, seru, serah, tercap! Kan terlihat ekspresi tubuhnya, gesturnya, yang menandai bahwa dia berusaha untuk menghayati puisi itu. Lawan banyaknya 100 kali, pedang di kanan, keris di kiri, peselempang semangat yang tak bisa mati. Inilah yang mengharukan kami di penjurian lomba baca puisi di AKP DBK ini. Sistem daring yang diterapkan pada sekarang ini, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa, yang pun misalnya pandemi corona ini sudah selesai, ini saran saya ya, ini harus diteruskan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Anak-anak, bagi yang juara, selamat, kami ucapkan selamat. Ini adalah prestasi yang luar biasa, bagi yang belum berhasil, tetap semangat, yakin kesempatan itu masih terbuka luas. Ingat, ingat, dan ikutilah kesempatan yang sangat luar biasa ini. Tingkatkan semua kemampuan yang kalian miliki, belajar dan kejarlah kesempatan ini. Terima kasih telah menonton!